Sampai jumpa di video selanjutnya Perubahan regulasi yang mengatur tentang desa saat ini tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan pemerintah Namun lebih dari itu mempunyai peran penting sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak dan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya Saat ini kata Bupati, desa diberikan dana yang cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat desa Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi desa dan warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat desa Sementara Camat Buli Timur, Alexander mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat memaknai perayaan ulang tahun ke-17 tersebut Sebagai sebuah langkah yang harus diraih bersama untuk kemajuan wilayahnya Diketahui Kecamatan Buli Timur terdiri dari 12 desa Di antaranya desa Merambang, Batu Tunggal, Pedongatan, Nuangan, Sungkup, Nanga Korin, Tokas, Sepondam, Nanga Kemujan, Nanga Palik Kodan, Bukit Jaya, dan Sukamaju Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya Subscribe channel TV Desa News, segera